Bismillahirrahmanirrahim Suatu saat, hiduplah seorang pemuda pada zaman amirul mu'minin Harun al-Rashid Pemuda ini berpakaian buruk Banyak perilakunya yang tidak menarik simpati penduduk Basra Ia bukanlah pemuda idaban masyarakat Penduduk kota tersebut kehilangan simpati terhadapnya Karena perilakunya yang sangat tidak terpuji dan banyaknya maksiat terang-terangan Ia kehilangan wibawa di tengah masyarakat Penduduk memandang rendah kepadanya Tak satupun anggota masyarakat yang peduli kepadanya Namun demikian, pemuda ini selalu tampil lebih baik saat bulan Robi'ul Awal tiba Ia berdandan sangat bagus Ia mencuci pakaian yang dikenakannya Ia mengenakan wangi-wangian pada pakaiannya Rambutnya disisir dengan rapi Ia bercermin untuk memastikan penampilan terbaiknya Apakah yang pemuda ini lakukan selanjutnya? Di luar dugaan masyarakat Ia mengadakan jamuan makan atau kenduri Di tengah jamuan tersebut Ia meminta sejumlah penduduk atau masyarakat Untuk membacakan maulid Nabi SAW Atau sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW Perjamuan tersebut Ia lakukan sepanjang usianya Setiap bulan Robi'ul Awal tiba Setiap kali bulan maulid tiba Setiap kali itu juga Ia berhias Berpakaian rapi Mengenakan parfum Menyisir rambutnya Dan menjamu para penduduk Serta tak lupa Ia selalu meminta Salah satu dari mereka Untuk membacakan Riwayat kelahiran Rasulullah SAW Meski demikian Penduduk tidak mengubah pandangannya Terhadap pemuda tersebut Mereka tetap memandang hina Pemuda tersebut Hingga pada giliran Allah Mencabut nyawanya Penduduk masih saja membencinya Penduduk atau masyarakat di kampung itu Dengan ungan atau berat hati Untuk mengurus jenazah pemuda tersebut Tetapi alangkah terkejutnya Pemuda Basra Waktu itu Ketika pemuda tersebut Meninggal dunia atau wafat Mereka para penduduk Mendengar suara tanpa bentuk Yang menggema di atas langit Basra Suara tersebut berbunyi Wahai sekalian penduduk Basra Saksikanlah Jenazah salah seorang waliullah Ia adalah seorang pemuda Yang mulia di sisiku Setelah mendengar suara tersebut Penduduk Basra Lalu berduyun-duyun Menyaksikan jenazah orang tersebut Atau pemuda tersebut Mereka lalu mengurus jenazah itu Dengan sebaik-baiknya Mereka menggelar upacara pemakaman Untuk pemuda tersebut Setelah pemakaman selesai Ada beberapa orang dari penduduk Kota Basra yang memimpikan orang tersebut Mengenakan pakaian berbahan sutra halus Dan sutra tebal Berlungsin emas Mereka melihat almarhum Berjalan penuh wibawa Dengan pakaian yang indah Lalu mereka bertanya Dengan apa kau mendapatkan kehormatan seperti ini Pemuda tersebut menjawab Berkat menghormatanku Terhadap hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW Dari kisah tersebut Kita bisa mengambil pelajaran Bahwa jangan pernah Memandang hina seseorang Hanya karena melihat dari Fisik dan tingkah lakunya Barangkali ada Perbuatan baik yang ia Kerjakan selama hidupnya Dan itu menjadi Salah satu sebab Ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Marilah kita saling menghormati Satu sama lain Baik itu orang yang sering bermaksiat Ataupun orang yang sering beribadah Kalau kita melihat orang yang Melakukan maksiat Mari kita tegur Kita nasihati dengan baik-baik Jangan sampai kita merendahkan orang tersebut Karena kita tidak tahu Hamba yang mana yang Allah cintai di dunia ini Semoga bisa Menginspirasi kita Dan bisa kita amalkan Wallahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!